Intro Akhirnya Amanda Manopo bicara rencana nikah, si Andin Ikatan Cinta bahas efek status jadi istri. Tenar Gegara Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka, Amanda Manopo, kerap dikaitkan dengan sejumlah pria. Setelah putus dengan Billy Syahputra, Amanda Manopo sempat dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka, Evan Sander sampai di Kintamsa. Nah, baru-baru ini, pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta itu bicara soal rencana menikah. Pernyataan Amanda Manopo itu dikutip dari YouTube Upress Entertainment, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Memang, nama Amanda Manopo sedang berada di puncak popularitas melalui Sinetron Ikatan Cinta yang dibintanginya dengan Arya Saloka. Kehidupannya tak lepas dari sorotan termasuk dengan kisah asmaranya. Setelah jalinan cintanya dengan Billy Syahputra Kandas, Amanda Manopo belum kedapatan menggandeng kekasih baru. Pemeran Andin itu memilih santai saat dijawab target menikah. Nggak tahu targetnya kapan, masih jalanin aja, let it flow, kata Amanda Manopo. Dirinya tak mau buru-buru untuk melangkah ke pelaminan. Kini Amanda Manopo baru menginjak usia 21 tahun. Nanti kalau udah waktu yang pas menjalani next step lagi ya baru, nikah, ujarnya. Pemilik nama Amanda Gabriela Manopo Lugwe itu sedang fokus dengan pekerjaan. Aku nggak tahu ke depannya akan berhenti gimana segala macam, jalanin aja. Namun dirinya tak menampik kariernya tak akan sama jika sudah menjadi istri. Pasti suatu saat kalau udah jadi ibu rumah tangga punya anak pasti berubah semuanya, tutur Amanda Manopo. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share Terima kasih.